Putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gusdur, Yeni Wahid diketahui bertemu dengan bakal calon Presiden Prabowo Subianto di Kediaman Prabowo, yakni di Jalan Kertanegara 4, Jakarta, Rabu, 6 September 2023. Setelah pertemuannya tersebut, Yeni mengaku kedatangannya itu untuk memenuhi undangan Prabowo karena sudah lama dijanjikan untuk mopi bersama. Hal tersebut dikatakan Yeni merupakan bentuk keakraban antara dirinya dan Prabowo. Yeni pun menegaskan hubungannya dengan Prabowo tersebut bukan hanya sekadar kedekatan politik, melainkan hubungan hati. Selain itu, Yeni juga mengaku ia memanggil Prabowo dengan Mas Bowo sebagai panggilan akrabnya. Disebutkan Yeni, hal tersebut juga karena Prabowo di dunia politik masih tergolong muda, jadi masih pantas untuk dipanggil Mas Bowo. Kedekatannya dengan Prabowo itu, dikatakan Yeni sudah terjalin sangat lama. Dari situlah, Yeni juga mengatakan ia menemukan jodoh, yakni suaminya saat ini, Dohir Farisi yang pernah menjadi kader Gerindra. Apalagi kemudian saya mendapatkan berkah besar dari hubungan baik dengan Mas Bowo, yaitu apa? Yaitu ketemu jodoh saya ketika tahun 2009 kami dari PKB Gustur mengalihkan dukungan ke Gerindra tahun 2009. Di situlah saya ketemu suami saya ketika kami berkampanye untuk Mas Bowo. Nah jadi hubungannya ini hubungan hati, bukan cuma sekedar politik melampaui lima tahunan, ajang politik lima tahunan. Saya kira begitu ya Mas Bowo.